Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah SWT Hari ini kita telah memasuki hari ke-19 Dan sebentar lagi akan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini Maka dari itu marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT Atas limpahan nikmat dan juga karuniannya kepada kita Sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga keimanan Dalam menjalani ibadah puasa Ramadan kali ini Di tengah-tengah wabarakatuh COVID-19 ini Anak-anakku sekalian Di masa-masa karantina stay at home ini Janganlah sekali-kali di antara kita Mencelah orang-orang yang terjangkit wabarakatuh Karena ada juga para sahabat nabi yang mulia Yang dikabarkan wabarakatuh Karena juga terjangkit oleh wabarakatuh penyakit Nah tentunya mereka adalah memiliki keutamaan mati syahid Seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW Hari ini bermula pada tahun 16 sejariah Atau tepatnya pada tahun 640 masehi di negeri Syam Negeri Syam itu adalah negeri yang saat ini kita kenal sebagai negara-negara Arab Nah pada saat itu negeri Syam pernah diserang oleh wabah yang bernama wabah to'un Wabah to'un adalah wabah penyakit menular yang menyerang kulitnya Wabah to'un yang menyerang di Damascus atau syriah ini Pada masa kekolifahan Umar bin Khotob Dan dalam musibah ini setidaknya Ada 25 ribu orang meninggal Dan diantaranya ada para sahabat-sahabat nabi yang mulia Di antara sahabat-sahabat-sahabat nabi itu ada Mu'az bin Jabal, Abu Ubaidah bin Al-Jarroh Kemudian ada juga Suhaif bin Amruh dan lain sebagainya Mereka adalah sahabat-sahabat mulia yang tentunya adalah penghuni surga Sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW Anak-anakku sekalian disini ustada ingin sedikit berkisah tentang siapa sih Mu'az bin Jabal Mu'az bin Jabal ini sendiri atau yang memiliki julukan Abu Abdul Rahman Beliau lahir di Madinah dan pada usia 18 tahun beliau masuk Islam Dan termasuk para sahabat nabi yang mulia Yang masuk dalam golongan orang-orang pertama yang masuk Islam Atau disebut dengan astagfirullah awal Rasulullah SAW menyebutnya sebagai sahabat yang paling mengerti ilmu fikir Yang paling bisa membedakan mana yang haram dan juga mana yang halal Keahliannya dalam fikir dan ilmu pengetahui ini Menjadikannya dia sebagai pemimpin para ulama Dan tentunya Taraf ini menyebabkan beliau layak untuk mendapatkan pujian tersebut dari Rasulullah SAW Mu'az adalah seorang yang murah tangan, lapang hati, dan juga tinggi budi Tidak ada sesuatu pun yang dimilikinya ketika diminta kepadanya Kecuali akan diberikan secara berlimpah dan dengan hati yang ikhlas Sungguh kemurahan Mu'az ini Telah menghabiskan semua hartanya di jalan Allah SWT Dan ketika Rasulullah SAW Mu'az masih berada di Yaman Yakni semenjak ia diutus atau dikirim Nabi ke sana untuk membimbing dan juga mengajar para kaum muslimin Untuk mengerti selu pelu ajaran agama Islam Setelah itu Mu'az pun pindah ke Syiriyah Dimana ia tinggal bersama penulis sana Dan ia di sana pun juga sebagai guru dan juga sebagai ahli hukum Dan tak kalah Abu Ubaidah bin Al-Jaruh meninggal Yang saat itu adalah sebagai amir atau gubernur militer di Syiriyah Yang juga sahabat karib dari Mu'az bin Jabal meninggal dunia Yang juga diakibatkan oleh wabah bin Yagid Ta'un Akhirnya Mu'az bin Jabal diangkat oleh Umar bin Khotob Yang saat itu menjadi amir mu'min Untuk mengertikan Abu Ubaidah menjadi seorang gubernur Tetapi hanya beberapa bulan saja ketika ia memegang jabatan itu Ia pun dipanggil oleh Allah SWT untuk menghadapnya dalam keadaan tunduk dan juga berserah diri Menjelang akhir hayatnya Mu'az berdoa Ya Allah sesungguhnya selama ini aku takut kepadamu Tetapi hari ini aku mengharapkanmu Ya Allah engkau memahal mengetahui bahwa aku tidaklah mencintai dunia Untuk hanya untuk mengalirkan air sungai atau menanam kayu-kayuan Tetapi hanya untuk menutup haus sekalap panas dan menghadapi saat-saat yang kawat Serta menambah ilmu pengetahuan, keimanan, dan juga ketakuan Lalu diulurkanlah tangannya seolah-olah hendak bersalaman dengan maut Dan dalam keberangkatannya ke alam goib Ia masih sempat berpujar Selamat datang, wahai maut Kekasih tiba di saat diperlukan Dan nyawa Mu'az pun melayang menghadap Allah SWT Dalam keadaan syahid Karena meninggal terkena penyakit wabah Mu'az bin Jabal pun sendiri meninggal dalam keadaan mengajar sebagai seorang guru Atas utusan Khalifah Umar bin Khotob pada usia 33 tahun Anak-anakku sekalian mau berbahagia Dahsyatnya wabah ta'un ini dipisahkan dalam sohih imam muslim Rasulullah SAW bersada Wabah ta'un adalah suatu ayat Tanda kekuasaan Allah SWT Yang sangat menyakitkan Yang ditimpahkan kepada orang-orang dari hambanya Yang sangat menyakitkan Jika kalian mendengar suatu daerah Yang di dalamnya ada wabah ta'un Maka jangan sekali-kali kalian memasuki daerahnya Dan jika di suatu daerah telah terjangkit wabah ta'un ini Dan kalian berada di dalamnya Jangan sekali-kali kalian keluar darinya Hadis riwayat muslim Dan Rasulullah SAW pun bersabda Ta'un atau wabah ini penyebab mati syahid bagi setiap muslim Nah anak-anakku sekalian Demikianlah sepenggal kisah Mu'az Bin Jabal Sahabat Nabi yang meninggal karena Terkena wabah penyakit Semoga kita bisa mengambil pelajaran Dan juga hikmah dari cerita kisah Mu'az Bin Jabal Semoga kita semua diberikan kesehatan Semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir Dan kita semuanya bisa beraktivitas kembali dengan secara normal Ustazah mengucapkan terima kasih Ustazah mahal akhirnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah mahal akhirnya